Kapan akhirnya Dr. Hadi juga memutuskan untuk mendonasikan plasma darah yang konfalsen tadi, Dr. Hadi? Insya Allah kalau saya sudah bugar, syaratnya kan minimal dua minggu setelah dinyatakan negatif baru boleh. Tapi dengan ceratan kejala kliknya sudah hilang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tuh sebenarnya adikku, aku kaget. 29 November, dokter kulit terkenal dari Solo ini. Dulu saya nge-coach dia akhirnya bikin klinik. Mengabarkan kepada saya bahwa dia terkena COVID. Waduh, saya kaget banget, shock banget. Dan sekarang Dr. Hirul Hadi begitu, Alhamdulillah sudah sembuh, sudah pulang. Kalau dilihat di lokasi sekarang sudah mulai juga, sudah mulai praktek ya dok? Belum. Belum. Belum praktek, cuma sengaja ke klinik ini tadi. Baik. Hari ini tapi saya belum praktek. Alhamdulillah. Oke, yang penting udah sehat ya. Udah sehat, amulah udah sehat. Kapan pulangnya dok? Saya pulang tanggal 7 Desember. Pas, hari ulang tahun saya itu. Hadiahnya bisa pulang ke rumah sama Allah. Ya, saya tahu yang terkena COVID-19 itu banyak. Tapi ini yang kena adalah seorang dokter. Dan hebatnya pada saat dirawat di ICU, Dr. Hoi Rul Hadi ini membuat rekaman dan dia broadcast. Dan salah satunya diripos oleh Gubernur Jateng ya, Mas Hadiah? Bukan diripos saya, sengaja membuat video, saya kirimkan ke beliau. Saya cuma ngomong barangkali, bermanfaat, di posting apa-apa, terserah sama Mas Ganjar. Malah oke, saya posting ini, biar untuk edukasi. Jadi, Gubernur Jatengah, Ganjar Pranowo yang saya tahu cukup dengar dengan dokter satu ini, akhirnya memposting sebagai peringatan kepada yang lain bahwa COVID itu benar-benar ada dan kita harus betul-betul menjaga protokol. Dan yang luar biasa, Dr. Hoi Rul Hadi ini berjanji untuk mendonasikan plasmanya. Nanti kita akan mengungkap banyak hal. Karena ini penting, karena COVID-19 ini belum merda, malah yang convicted itu makin banyak vaksin sebentar lagi akan mungkin sudah bisa kita gunakan, tetapi tetap kita harus atur-atur. Dok, ceritakan bagaimana akhirnya Dr. Hoi Rul Hadi, ya Dr. Hadi saya menyebutnya terkena COVID-19. Kenanya di mana nih dok? Gini, saya itu merasa mulai temborokan sakit, nggak enak, nggak nyaman, rasanya kering gitu mulai tanggal 18 November ya. Kering di mana temborokan? Iya, rasanya di langit-langit juga kering ya. Haus gitu? Kemudian, kenapa? Kejalanya haus gitu, kepengen minum, kering? Enggak, nggak pengen minum ya, kering aja. Kering aja terus terlaluan, gatel gitu ya. Oke, terus? Terus, hari berikutnya mulai agak demam gitu, tapi belum begitu. Sore hari-hari Kamis, hari Jumat mulai ada demam pagi sama sore. Terus, Sabtu tambah demam, Minggu ya tambah rata demam, sudah mulai tambah batuk gitu ya. Ya Sabtu minggu, Sabtu masih batuk ringan, Minggu mulai rata. Sebenarnya, Senin itu, Senin pagi, saya pereksa lab di Prodia karena minggu tutup gitu ya. Saya pereksa Prodia, ya saya pereksa ini, 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 untuk menyingkirkan tipus, untuk pereksa demam berdarahnya, kemudian saya juga swab darah rutin, gula, dan sebagainya yang semuanya saya untuk menyingkirkan tipus, sebab menyingkirkan, apa itu, covid, nah ini saya periksa. Ya hasilnya, justru, saya trombositnya yang turun. Trombosit turun, ya? Saya pahami, saya pahami, wah ini saya nak DP, kena demam berdarah, ini, kan gitu. Tapi, saya langsung pulang ke klinik, saya minta di infus, saya pasang beberapa ubat, saya berikan beberapa vitamin yang dosis tinggi. Tetapi, hari saya udah di rumah, terus hari berikutnya sudah mulai, gak enak dada itu. Wah, saya udah, udah curga ini pasti covid. Tetapi, kan untuk masuk ke rumah sakit, itu kan harus ada hasil swab, ya, hasil swab yang positif. Nah, kemudian hari Rabu sore, tanggal, eh, Rabu pagi, tanggal 25, saya dikabari kalau hasil swab saya dan istri positif. Oh, itu kan istri kera juga? Oke, terus? Iya. Tapi, dia lebih ringan, gitu, kejalanya. Nah, kenaknya dari mana? Ini ada, ya, keponakan yang hangat, panas, demam, gitu. Akhirnya dia kena. Tinggal serumah? Istri saya dulu. Tinggal serumah, keponakannya? Iya, serumah. Oke. Di rumah ada lima keponakan, yang pada kuliah di Solo. Di rumah istana yang besar itu, ya? Bupuk, Mas. Aku waktu dibangunnya, aku datang, tapi waktu udah selesai, belum sempat nih datang, ya. Satu saat saya akan datang. Terus, terus, terus? Lima keponakan di rumah, terus? Jadi, saya enggak kena dari klinik, lah, ya. Dari keponakan, terus. Ya, terus saya masuk rumah sakit, sama istri, istri cuma demam, batuk-batuk, gitu. Prinsipnya istri nemenin saya, jatuh, kita udah sama-sama positif, gitu, ya. Terus, hari berikutnya, beberapa keponakan, saya suruh swab semua. Hasilnya, mereka positif, tiga orang. Dari lima, tiga positif? Lagi rumah kan ada pembantu juga. Ada pembantu laki satu, terus ibu pembantu satu. Hari beberapa, kita lapor ke Bukesmas, setempat, terus Bukesmas, mercek, pembantu laki-laki juga positif. Anak saya juga positif. Jadi, di rumah yang positif, itu totalnya, di rumah itu ada sepuluh orang. Yang positif jadinya tujuh orang. Sopir nggak kena, ya? Apa? Sopir nggak kena? Anak Sopir nggak ada. Oh, nyetir sendiri? Iya. Mobilnya bagus, Pak. Iya, kalau saya ada tenaga sopir, tapi di klinik, gitu ya. Oke. Jadi, kalau perlu saja, Pak. Terus, yang hebatnya... Sebentar, sebentar. Dari sejak gejala panas pertama sampai akhirnya positif, COVID itu diswet, itu berapa lama, ya, Dr. Hadi? Saya... 5 hari. 5 hari? 5 hari. Kalau panas tidak turun-turun, kita wajib untuk curiga, ya, dokter. Ya, jadi kondisi di pandemi ini, ya, pandemi COVID, sebaiknya kalau memang ada rasa demam, ada batuk, segera periksa. Periksa swab. Penciuman sama lidah itu mati rasa atau gimana, Mbak Dr. Hadi ngalamin juga? Oh, iya. Kalau saya udah nggak ngalami, ya. Cuma istri mati rasa, sama penciuman hilang. Penciumannya hilang. Dan lidah hilang, rasanya? Hilang. Kalau saya, penciuman nggak hilang, rasa nggak hilang. Cuma semua makanan itu terasa asin. Bahkan tahu bacem yang manis itu rasanya asin. Makan tempe bacem itu kan maksudnya manis, Mbak. Bahwa itu asin semua. Jadi makanan apapun, makanan apapun itu terasa asin. Kalau pernah pasang, sesak? Jadi kalau ada. Oh, belum. Jadi sampai masuk rumah sakit, belum begitu sesak. Cuma dada agak berat gitu aja, ya. Oke. Agak berat. Nah, terus saya masuk rumah sakit tanggal 25 hari Rabu, sore masuk. Kemudian berikutnya tambah panas. Tambah dada, tambah berat. Tambah berat. Berat nafasnya ya? Tapi nggak sesak, nggak sakit. Buat narik nafas, nggak sakit. Tapi teman-teman yang lain katanya kalau narik nafas sakit luar biasa. Kalau saya nggak sakit, cuma ketiba gitu, berat gitu ya. Cuma yang terjadi adalah lemes. Kalau ke, karena saya sama istri, kalau sholat, jamaah gitu, baca itu mesti terus batuk-batuk, hebat, terus lemes. Kalau ke kamar mandi, kena air dingin, langsung batuk-bat, terus lemes. Itu hari kedua setelah di bangsa COVID-19, bangsa isolasi. Hari ketiga, tambah lemes lagi. Ke kamar mandi, balik gitu udah ngos-ngosan, mas. Terus ngomong, ya pas sholat atau ngomong rada lama udah nggak kuat. Nggak kuat, jadi langsung batuk, langsung rada tambah berat gitu ya. Hari ke-3, malam hari ke-3 itu, mulai saya paling menderita gitu ya. Badan rasanya sakit semuanya. Sampai ketulang-tulang. Persendian gitu. Sampai, wah, ngilu, luar biasa lah. Saya ngomong ke dokter yang merawat, dokter-dokter yang merawat ini kebetulan adik sejawat adik kelas dulu gitu ya. Jadi mereka, saya menurut saya lebih care om saya diantuk kemasnya gitu ya. Saya ngomong sakit luar biasa cuma dikasih obat antisakit, analgesik gitu ya. Paling cuma ngilangkan sakit 1-2 jam, suakit lagi. Luar biasa. Tapi kalau nafas nggak sakit, cuma berat gitu aja. Terus, malamnya itu saya luar biasa sakit. Kemudian sama adik kelas yang namanya dokter Arifin, Arifin itu spesialisnya ke dalam ASKWD, dia kebetulan kepala ISU-nya COVID jadi di rumah sakit, muarti itu ada ISU COVID dan ada ISU non-COVID. Dia yang tim dan tim. Rumah sakit muarti solo ya? Ya, muarti solo. Nah, dia kepala tim COVID-nya juga. Tim penanganan COVID di masa itu muarti. Terus dia telepon ke telepon meja itu. Mas, awak kondisinya sudah beres. Sudah beres? Saya ikut manut aku. Saya tak pantau dari CCTV kan. Kan di ruangan saya ada CCTV. Dari, aku tak pantau, lepung gini-gini, kamu tak tarik ke ISU. Manut aku ya. Ya, manut. Wah, begitu saya mau di ke ISU. Istri yang nangis-nangis terus. Stres dia. Waktu di ruangan, ya lu wajar. Satu kamar. Satu kamar. Berdua saja? Satu kamar. Berdua. Oke, terus. Tapi istri kondisinya lebih ringan daripada Dr. Hadi? Lebih ringan, lebih ringan. Lebih ringan. Oke, terus. Nah, ya waktu ditarik ke ISU itulah ya. Kayak ada drama lah. Istri saya sudah nangis-nangis dan sebagainya. Sudah kayak pamitan itu. Sayang. Ya, pesen pokoknya semangat ya. Kamu harus pulang ya. Harus sehat ya. Bikin-bikin. Istri kan dokter juga ya? Iya, dokter kulit juga. Dokter kulit juga. Ini sepasang dokter kulit. Terus-terus? Terus. Ya, segitulah. Ya, terus saya ke masuk ISU. Ya, saya juga, wah rasanya pikiran sudah. Ah, gimana sembuh gitu ya? Tentara ya stres ya, takut ya. Ya, semua hal yang manusiawi adalah ya ikut nangis-nangis juga. Dan itu sudah lemes, sayang. Jadi saya sudah lemes. Saya itu taunya nyobek obat itu, bungkus obat itu enggak kuat. Sudah enggak kuat? Enggak kuat. Saya bilang ke perawatnya, Mbak, ini obat kok susah banget. Ini salah, ini bungkusnya yang terlalu alat, terlalu keras gitu. Terus dibukakan, bukan dok, ini mah gampang. Dokter Raja yang sudah enggak punya tenaga. Baru sadar, memang saya sudah enggak punya tenaga. Berhati ini ya, sepedaan 100 kilo kali ya, Pak? Kalau sekali sepedaan. Ya, rata-rata tiap hari nyepeda 50-70, kadang sampai 100 kilo. Jadi mungkin itu ada manfaatnya. Saya, nafas saya enggak sakit ya. Jadi oksigen masih bisa jalan, meskipun satu rasi oksigen saya waktu masuk ISU tanpa saya coba periksa pakai oksimeter, enggak apa-apa, enggak pakai oksigen, itu saya sudah sekitar 85-87 aturasi. Jadi sudah berat. Jadi kalau yang kebanyakan meninggal itu, biasanya kalau ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, kalau saturasinya sudah di bawah 70 itu, bayi yang enggak tertolong. Saturasi itu apa sih? Saturasi itu daya larut oksigen ke darah, di dalam darah. Jadi kalau daya larut oksigennya di darah itu semakin turun, orang semakin lemes, semakin hipoksia namanya, semakin ya kalau sudah di bawah masuk ke rumah sakit, sudah di bawah 70 ini yang orang bilang menghuntung-huntungan. Apalagi kalau kondisinya sudah di bawah 60. Kenapa? Normalnya berapa? Saturasi itu? Normal harus di atas 95. Jadi kalau saya waktu masuk ke rumah sakit masih 93, 94, kadang-kadang 91 gitu ya. Terus waktu mau masuk ke ICU itu, saya sudah turun di 85, 86, 87 tanpa oksigen. Jadi tadi mereview dari awal, di saat pandemi COVID ini, kalau memang Anda panas, Anda ada batut, segera periksa mandiri saja. Periksa mandiri, di mana lab yang cepat hasilnya, periksa darah rutin, periksa foto dadang, periksa sweat, cukur kalau ada dana, periksa didimer. Didimer itu zat pengental darah. Jadi pada kasus COVID, kedaruratan COVID itu pada umumnya ada dua. Satu, karena saturasi oksigen yang semakin burun, orang nggak bernafas. Kedua, pembekuan darah. Nah ini mana yang cepat? Ada mana yang berbicara? Kalau pembekuan darah ini yang meningkat, maka kemungkinan yang menyebabkan orang meninggal, disini terjadinya pembekuan darah. Satu, rahasia oksigen mungkin, atau foto dadanya, kabutnya masih separuh, atau mungkin masih sepertiga, tapi orang sudah meninggal. Ini ada kemungkinan, terjadi pembekuan darah. Pembekuan darah yang bahaya itu adalah kalau kena jantung, pasti akan cepat. Atau kena otak, cepat. Apakah darah membeku karena terlalu kental, atau bagaimana dok? Bukan mengental. Jadi ada di dalam darah, ada iat pembekunya. Ini pada COVID itu begitu. Jadi COVID itu yang menyebabkan kematian ada dua. Mana yang lebih dulu saja. Pembekuan darah, dan oksigen. Jadi berkurangnya kental, 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 kental. Terlalu kental ya dok ya? Ya. Ya gitu ya. Itu kedaratan-kedaratan. Ah. Saya kemudian di ICU, dipasang oksigen. Jadi terapi pada orang COVID berat, itu ada dua. Satu mengoksigenasi, memberikan oksigen sebanyak-banyaknya. Dalam darah? Kemudian menurunkan iat pembeku darah. Ini saling berpacu. Jadi dua-duanya dikasih. Dan menurunkan, menurunkan namanya badesitokin. Badesitokin atau interleukin 6. Itu penyebab peradangan. Jadi COVID itu dasar penyakitnya adalah peradangan. Jadi rusaknya paru itu bukan karena paru-parunya digigiti virus, bukan begitu. Tapi virus itu membangkitkan iat peradangan hebat, namanya badesitokin. Badesitokin itu di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh? Ya. Badesitokin ini atau badesiat peradangan, inilah yang merusak sel paru-paru. Merusak sel paru-paru dan merusak bisa merusak organ lain. Bisa merusak organ lain. Badesitokin atau orang bilang semacam bom peradangan gitu ya. Itu merusak. Merusak sel alveoli atau sel paru-paru. Dan menimbulkan lendir yang banyak. lendir yang banyak ini sebetulnya untuk melindungi melindungi sel paru-paru biar selamat dari itu. Tapi kan banyak sekali. Oke. Nah ini di badesitokin dikendalikan juga dengan obat tertentu. Nah, obat tertentu ini namanya akterma, tapi obat ini sangat langka. Sangat langka dan kadang-kadang yang diberikan hanya pasien-pasien premium gitu ya. Yang punya kedalatan tertentu lah. Karena harganya juga mahal. gitu ya. Dan ya. Nah, karena saya yang merawat adalah sejauh tadi kelas, dia lebih care gitu ya. Dia akseskan obat-obat itu. Saya malam setelah masuk ke ASU, disambil saya dikasih pasang untuk oksigen, malamnya saya dikasih obat itu. itu paginya enak. Paginya enak. Yang badan sakit luar biasa itu hilang. Hilang. Terus mulai enak karena saya dipasang oksigen gitu. Itu yang ventilator? Tapi hari kedua. Namanya ventilator? Bukan, bukan ventilator. Bukan ventilator, baru sungkup. Gitu ya. Yang di... Baru sungkup. Ya, yang kukumuk kayak sungkup itu. Nah, tetapi hari kedua saya memburuk lagi. Memburuk lagi? Hari kedua saturasi saya turun lagi. Turun lagi, akhirnya sama Dr. Arifina di kelas saya itu dipasang alat pompa oksigen namanya HNFC. Jadi ada selah masuk ini, dialiri mesin pakai semacam mesin yang memempa oksigen tinggi sekali. Nah itu awalnya ya enggak enak kayak disemprot oksigen hidungan pengar sakit. Sakitnya ke sinus-sinus. Tapi itu cuma satu jam adaptasi itu satu jam. Setelah dapat oksigen yang tinggi itu dihaliri sampai 50% dengan tekanan berapa. Saya enggak bisa membaca alatnya. Barulah badan berkurang lemesnya. Lumayan enak. Itu kalau di ICU itu saya ya semua yang di ICU sudah kayak jadi bayi lagi mas. Dipasang katheter, dipasang pempes, enggak bisa ngapa-ngapain. Perbahan terus? Kalau badannya itu kan rada miring gitu ya. Nah itu suka melorot ya. Melorot sampai itu mau naik lagi enggak bisa. Nanti yang naikin perawat digotong gitu naik. Sudah kayak bayi buka obat enggak kuat. Buka botol aqua itu aja enggak kuat. Ya minta tolong sama perawat buka makanan itu ya kadang membuat plastik aja enggak kuat. Kan kalau di covid-19 makanan diplastikin semua jadi satu pasien satu gitu ya. Itu enggak kuat juga. Ya sudah semua di di perawat bahkan kalau BAP yang bersihkan mereka. Sudah kayak bayi. Apalagi yang waktu di IC itu tiap hari melihat orang meninggal. Tiap hari melihat yang di sana di depan saya paginya masih bisa di resitasi kembali kembali bisa hidup gitu ya. Siangnya jam jam 2 sampai jam 3 itu enggak ada. Enggak ada terus sebelah depan kiri sebelahnya tiap hari ada. Selamat dokter Adi di ICU berapa orang yang selamat dokter di ICU berapa orang yang meninggal tetangga-tetangganya? Bisa gitu enggak? Pokoknya tiap hari ada saya enggak ngitung. tiap hari ada kadang pagi ada siang ada sore ada koknya ada tiap hari bukan buahnya gitu tapi kan ada sekat saya enggak bisa lihat semua persisnya tapi kelihatan kalau suster pada si bu melepasin selang melepasin kabel-kabel dan sebagainya berarti meninggal nah ada satu peristiwa itu kiri saya persis itu siang masih beliau sering ngaji beliau rajin dikir tapi saya enggak ngerti itu siapa itu enggak ngerti terus siang itu masih panggil-panggil suster sore gitu udah mikirnya lemah terus jam 19 gitu saya ketidur capek gitu ketidur jam 22 itu saya bangun denger kutak-kutak saya tengok kiri saya ternyata ada perawan melepasin macam-macam ternyata meninggal disitu saya nangis menangis ya saya udah ya udah kayak berdiri di garis batas antara mau kesana mau kesini ya saya udah pasrah sama Allah aja ya Allah kalau memang ini menjadi batas akhir saya saya mohon sakit saya ini menjadi menjadi penghapus dosa-dosa saya saya bisa pulang dengan bersih tapi kalau masih diizinkan untuk sembuh untuk pulang ya tolong berilah saya pertolongan untuk sembuh dan selama saya sakit insya Allah tidak meninggalkan tahajud tidak meninggalkan sholat wajib tidak meninggalkan buka saya selalu berdoa doanya Nabi Nus ketika di dalam protikan itu yang layla antar sukana kainikuntum minat dolimin sama doanya Nabi Ibrahim ketika mau dipakar sama namlet yang yang itu saya ulang-ulang terus saya ulang-ulang terus saya juga itu terus saya itu awal bulan masih tanggal saat di itu tanggal 29 30 1 2 itu saya kan ada beberapa kewajiban ke beberapa panti terus beberapa masjid yang saya sanggupi belum saya bayar yang kewajiban beberapa panti itu biasanya saya bayar tanggal 20 itu saya beresi semua kesanggupan kesanggupan yang dari masjid-masjid panitianya saya hubungi ya kuatnya masih bisa WA tapi pegang handphone gini paling 2 menit 3 menit capek gak kuat saya tanggal 29 November mengabarkan kalau terkena COVID dan mengirimkan video itu ya itu dia di ICU itu hari kedua jadi kalau pegang handphone orang bilang itu pegang handphone paling 1-2 menit udah gak kuat saya taruh lagi udah gak kuat gitu ya semua saya bayar ini menjadi penolong jalan penolong saya sengaja saya bayar biasanya saya bayarin saya transfer tanggal 20 ya itu saya selesaikan semua jadi di ICU itu masih sempat mobile banking kirim-kirim ya iya saya beresi semua yang spesial itu ada temen ya dia temen dokter masih dokter um kurang baik secara ikon dari dari saya bantu terus beberapa bulan itu saya lupa terus dia telepon gitu oh saya udah tau kalau miskal itu berarti perlu ya saya transfer terus baru ketahuan ternyata istrinya melahirkan terima kasih dibantu terus spesial lagi saya ada mantan pembantu udah 15 tahun nggak pernah kontak sama tiba-tiba tiba-tiba ya kirim WA intinya minta bantuan orang tuanya sakit ya saya transfer tiba-tiba aja sepertinya dia juga nggak ngerti kalau saya sedang sakit nggak ngerti karena sampai sekarang dia nggak mencapkan apa-apa gitu ya nggak ngerti ya itulah spesial bagi saya spesial dan menjadi jalan penolong dari Allah saya yakin itu karena kalau tanpa pertolongan Allah saya udah lewat itu taunya itu waktu di ICU itu di kelas terus dokter anestesi terus itu nggak ngasih tahu kondisi saya seperti apa nggak ada cuma sabar mas sabar mas dia nangis pakai 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 kaca pakai itu tapi dia ikut mewek mewek gitu sabar mas sabar di pantauan mereka dimana mas parah banget kondisi dokter haditu di pantauan adik-adik kelas katanya begitu tapi nggak ngasih tahu persisnya kayak apa labnya kayak apa saya nggak dikasih tahu hasil foto rongsen saya nggak dikasih tahu baru setelah pulang hari kita itu saya dikasih fotonya yang saya lepar ke jendengan itu ternyata paru saya itu udah buntet udah penuh lendir penuh kayak gitu terus faktor pembeku darahnya saya juga udah tinggi namanya didimer itu udah tinggi udah diatas 2000 normal itu dibahas 500 2000 lebih terus faktor peradangan interleukin itu juga tinggi 300an lebih harusnya itu di bawah 7 itu tinggi sekali makanya saya dikasih obat namanya aktherma untuk mengontrol itu sampai diberikan 3 kali orang lain kadang nggak dapat itu karena stok nasional sedikit muardi aja cuma dapat jatah berapa per minggu sedikit sekali membuat dokter had kondisi buruk padahal olahraga itu luar biasa dokter had menjaga kebugaran saya nggak ngerti mungkin umur ya mas mungkin umur memang umur itu semakin tua semakin rentan terus akhir-akhir ini berat badan saya saya kan rada naik dari waktu pas kurs-kursnya naik 10 kilo dari yang dulu itu mungkin juga ada faktor itu ya terus gula nggak nggak punya gula kreatif normal karena siapa hari saya juga ambil sepedaan cuma pas sakit itu gula saya naik di bangsal itu gula saya sampai 250 wah saya udah mikirnya wah industri jadah akan jadi berat tapi ya langsung dikasih penurun gula penurun gula tensi juga langsung naik tensi itu saya paling tinggi 110 nah itu jadi 170 eh pernah 200 itu pernah 200 jadi saya udah deg-degan terus mikirnya kok gula saya jadi naik semenjak itu saya nggak mau makan nasi nggak mau makan yang berbau gula yang saya makan cuma kalau dapat rantangan itu cuma saya makan buah saya makan apel jeruk makan apel jeruk gitu tapi waktu di ICU juga masih tinggi 100 sudah turun sudah 170 160 berpisah gitu waktu di ICU totalnya nggak ada yang boleh besuk ya oh nggak boleh nggak ada yang boleh di ruang isolasi pun nggak di ruang isolasi bangsal pun nggak boleh ada yang besuk jadi kalau COVID itu masih besuk nggak boleh di besuk siapapun boleh di besuk ketika kita sudah negatif itu baru boleh di besuk istri keluar di hari keberapa dok? istri itu di hari ke 9 pas 10 ya tanggal 4 itu sudah keluar kita masuk tanggal 25 November istri tanggal 4 Desember sudah keluar dia keluar total berapa hari? saya berarti berapa itu 10 ya 12 hari 12 hari kalau si kecil katanya kena jubah gimana Pak? ya jadi sekumah kena semua kecuali kecuali tiga orang tiga orang si kecil positif jadi kalau rupanya kalau anak-anak atau bayi itu tidak bikin gejala apapun panas nggak batuk nggak makan biasa lari-lari main biasa saya konsultasikan dengan dokter di rumah dikasih ini ini terus yang orang-orang yang yang kuliah-kuliah di rumah semua sarannya apa terus kasih obat ini 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 semua saya remote untuk pembelian obat macam-macam dari klinik saya suruh mengadakan saya suruh pada semua yang hebat itu ibu pembantu beliau itu sampai sekarang malah sehat nggak positif sudah kita swab dua kali lebih tua dari saya kayaknya umurnya sudah 59 atau 60 beliau ini rajin minum jamu si ibu bantu minum jamu dulu awal covid itu kita dibikinkan terus tiap hari serumah dibikinkan terus baru belakang ini semenjak new normal itu nggak dibikinkan jamu lagi tapi buat dia sendiri dibikin terus selamat sampai sekarang waktu itu ngomong anak saya juga jadi ngomong anak saya kembali ke rumah sakit jadi terus ICU proses mulai sembuh itu gimana atau ada apa lagi yang bisa diceritakan supaya orang tahu beratnya saya hari kedua itu mulai berat lagi saya dipasang alat HNFC itu alat pompa oksigen kalau kalau nggak dapat alat itu mungkin saya sudah membuh terus badan sudah mulai enak artinya sudah nggak sakit lagi tapi terus saturasi oksigen saya sudah baik karena pakai alat itu sudah 98 97 98 besoknya saya mulai hari Senin tanggal 30 pagi-pagi saya dapat terapi plasma konvalsen plasma konvalsen namanya plasma konvalsen apa ini dok plasma konvalsen ini adalah cairan darah yang sudah dibisahkan dari sara-sara darah yang asalnya dari penderita covid yang sudah sembuh karena karena di orang yang sudah sembuh dari covid itu mengandung antibody atau anti tentara yang mampu untuk melawan virus terus saya dapat dua kantong jadi memang sengaja saya sejak awal masuk ke rumah sakit saya sudah pesen di PMI itu ada teman sejawat yang seangkatan saya saya bilang tolong saya siapkan untuk plasma konvalesan golokan darah A nanti kalau ada dikit untuk saya untuk jaga jaga saja terus sama teman ini dicarikan jadi memang sudah disiapkan misalnya kepake jadi dipake kalau enggak untuk yang lain begitu tanggal 29 itu sama tim COVID sudah diputuskan untuk mendapatkan terapi plasma terus di crosscheck tes crosscheck dan sebagainya semalam paginya saya subuh itu sudah dikasih plasma pemberian pertama subuh pemberian kedua itu jam 2 siang selesai sore hari berikutnya tanggal 1 itu badan sudah lumayan enak ya sudah enggak selemah yang kemarin kemarin sudah lumayan pegang handphone sudah kuat lama tapi kalau melorot sudah bisa naik sendiri itu sudah ambil makanan sudah kuat buka makanan sudah kuat sendiri buka botol sudah kuat buka air obat sudah kuat itu sudah mulai enak mulai enak mulai enak terus hari Kamis tanggal tiga itu siang itu di swab hasilnya baru besok Jumat pagi tanggal 4 itu hasil swab langsung negatif jadi saya menyimpulkan terapi plasmen luar biasa luar biasa sekali gitu ya semen dapat kamis sudah negatif andekan mungkin prosedurnya itu diambil ragu mungkin juga negatif karena kalau di muardi itu standarnya setelah 4 hari baru dipeksa tapi kalau di RSVAD kalau ceritanya Pak Mardiku itu kan hari ketiga diambil sudah negatif kalau kalau prosedur di rumah sakit hari keempat diambil swab-nya lagi itu hasilnya besoknya saya sudah negatif begitu negatif saya dipindah ke issue non-covid jadi kalau begitu negatif itu dipindah ke issue non-covid nah ini sudah lumayan enak sudah tidak kesalah nyaman dan apa itu tapi masih tenaga ini masih 40-50% di issue non-covid saya 2 malam terus saya sudah minta pindah karena tidak tahan dinginnya wah karena asetnya aset sentral di kamar sendirian kamar kaca-kaca sendirian saya tidak kuat saya dinginnya luar biasa di aset tidak bisa dikecil karena aset sentral tidak bisa dimati wah selingkutnya double 3 setelah 2 malam saya minta minta pindah ke bangsal saja sudah enak saya minta pindah bangsal terus dipindah ke bangsal yang perawat bangsal non-covid saya di bangsal itu malam terus paginya saya WA adik kelas sama dokter paru pulang di pulang saja tidak ketah rumah sakit saya tidak cek saya masih nah baru saat itu saya dikasih tahu hasil foto orang itu baru saya dikasih tahu mau pulang Masya Allah sudah seperti ini terus didimer saya berapa jadi saya tahu di atas 2000 setelah mau pulang itu terus interlocking saya segini mungkin doa orang juga yang dibantu oleh dokter Hadi saya tahu beliau ini memang berdarmanya luar biasa mungkin semua berdoa termasuk saya jadi itu yang berkali menjadi obat juga dok waktu begitu hasil swabnya negati itu perasaan apa ya bahagia senang gitu ya Alhamdulillah senang loh senang luar biasa lah jadi satu satu step sudah satu step penyebab utama sudah hilang tinggal gejala-gejala ikutannya yang masih didimer masih tinggi katanya masih tinggi-tingginya seberapa saya juga enggak dikasih tahu terus interlockingnya itu saya malah naik lagi peradangan naik lagi sehingga saya di pansal non-covid itu saya dapat temra obat yang lumayan mahal itu lagi dikasih itu lagi jadi si dokter juga khawatir kok naik lagi saya juga kalau interlocking yang lain saya dikasih tahu wah saya juga pikir sudah neko-neko juga enak juga kok naik lagi terus kasih hati yang lain lagi tapi ini ketiga itu sebetulnya hanya dua kali kalau ketiga itu ini ini sampai memberikan persetujuan enggak insyaallah saya setuju saya bilang itu tapi persikonya ini ini mempertimbangkan itu juga bukan hal yang mudah karena kalau mendapatkan itu maka infeksi lain bisa datang kapan yaudah pokoknya dikasih aja kapan akhirnya dokter dokter hadih juga memutuskan untuk mendonasikan plasma darah yang konfalsen tadi dokter insyaallah insyaallah kalau saya sudah bugar syaratnya kan dua minggu setelah minimal dua minggu setelah dinyatakan negatif baru boleh tapi dengan dengan ceratan gejala kliknya sudah hilang semuanya jadi ya nanti insyaallah sudah enakkan saya akan datang ke PM untuk donor tapi sudah dinyatkan ya sudah dan saya sudah kampanye terus saya mau di IG di mana-mana Mas Ganjar juga saya suruh untuk mendengungkan untuk adanya donor orang-orang mau bersedekah donor karena yang terjadi itu dari plasma itu sulit dari pihak PMI di pihak rumah sakit itu punya data orang-orang yang sembuh itu ditelepon itu belum tentu pada mau untuk donor itu gak mau pada donor kurang ya maka itu saya kampanye membangun Monggol ayolah kita itu yang sudah sembuh dari COVID Halo semoga ini menjadi inspirasi kepada para penyintas penyintas COVID-19 yang selamat yang sembuh jadi ini sudah terbukti bahwa Dr. Hadi merasakan sendiri tertolong karena mendapatkan donor plasma konvalsen yang berasal dari plasma darah penyintas penyintas COVID atau orang-orang yang sembuh dari COVID-19 semoga ini bisa menolong banyak orang ya saya mengambil hikmahnya gini sepertinya COVID-19 ini dihadirkan ke bumi di tengah dunia saling cakar-mencakar orang pengen menguasai orang lain perang hidimuni perang dagang perang senjata di sana manusia ingin menguasai manusia yang lain bahkan di negeri kita sendiri banyak orang fitnah cacimaki di sosmed kayak gitu ya orang dengan gampang menjatuhkan kehormatannya orang lain kita tidak usah memandang seagama kita memandang kita adalah sama-sama anak negeri tidak usah saling cacimaki tidak usah menjatuhkan tidak membuat fitnah jangan-jangan orang yang Anda fitnah itu orang yang Anda jatuhkan kehormatan itu justru nanti Anda butuhkan untuk menolong Anda sendiri atau anak atau keluarga atau bapak atau istri Anda sendiri betul itu jadi darah manusia menyembuhkan orang lain darah orang penyintas menimbulkan orang lain darah menimbulkan darah nyawa menyelamatkan nyawa ini harus kita bisa memahami di tengah kita saling cakar-cakaran gini kita disadarkan bahwa obat yang paling sakti adalah temanmu sendiri adalah manusia lain jadi tolonglah Anda sesama manusia itu saling mencintai mengasihi ini Anda itu butuh orang lain ini orang itu jangan-jangan yang kamu fitnah yang kamu jatuh-jatuhkan hari ini Anda butuh itu Anda butuh plasmanya jadi alangkah Anda akan malunya kalau sampai bagian dari keluarga Anda mendapatkan plasma dari orang yang Anda cacimaki jadi tidak ada alasan mari kita sesama anak bangsa menyodara jangan sampai begitu jangan-jangan nanti keluarga ini kita ditolong oleh orang-orang yang kita musuh ini covid sepertinya menyadarkan dunia kalau orang mau mengambil hikmahnya di tengah perang girmulis sedemikian rupa ternyata obat covid paling maju justru dari manusia lain dari manusia lain ini menyadarkan harusnya menyadarkan harusnya menjadi penyadaran untuk umat dan saya betul-betul menghimbau bagi mereka yang sudah sembuh dari covid ayo ke PMI donorkanlah darah Anda darah Anda menyembuhkan orang lain darah Anda menyembuhkan nyawa orang lain donorkanlah enggak ada yang rugi Anda mengeluarkan darah enggak ada rugi paling cuma membiayai transportasi ke PMI hilang beberapa jam waktu tapi ada berhormat Allah jika Anda menghidupkan menolong satu nyawa itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia tapi kalau Anda membunuh seseorang tanpa hak maka Anda seperti membunuhnya semua orang manusia artinya kalau Anda menyelamatkan orang lain insya Allah balasannya itu surga insya Allah balasannya surga dan saya juga sangat berterima kasih sama pendonor saya saya akan dari teman yang di PMI sudah mengerti siapa itu saya akan laksa juga nanti saya kasih sesuatu minimal mudah-mudah nanti kalau sudah normal mau saya umrahkan saya berjanti mau saya umrahkan mereka amin jadi itu ya plasma konvalesan darah orang sembuh menyembuhkan orang lain kalau di Indonesia dari data nasional ada orang sembuh dari covid 470 ribu maka ini separohnya saja atau semua mau bersedekah darah itu sudah menyembuhkan luar biasa luar biasa luar biasa 400 ribu ini luar biasa karena setiap dua minggu atau tiga minggu sudah boleh dono pagi dalam dalam dua bulan atau dalam dua bulan bisa donor dua kali atau tiga kali itu jumlahnya sudah luar biasa bisa nyelamatin ratusan ribu iya ini yang belum belum tersosialisasi tentang plasma konvalesan ini kan belum tersosialisasi karena memang teknologi baru dari pihak Kemenkes memang belum bikinkan protokol resmi tapi mereka secara alisan mengizinkan dan mereka sudah per September kemarin membuat penelitian resmi katanya selama tiga bulan setelah itu baru nanti dikeluarkan protokol resmi bahwa semua pasien COVID pada tataran tertentu mungkin sedah berat atau semi berat layak untuk melakukan plasma tapi yang jadi masalah adalah pengadaan donornya ini ini yang masih sulit mendengarkan imbauan sampean jadi banyak yang terketuk dalam rata menyebabkan dok ini saya senang sebagai dokter hadir seperti adik saya sendiri kita bersaudara sudah lama dokter hadir sudah sebu dan kalau boleh tahu ini kan sebenarnya pengobatannya mahal sekali dok sebenarnya jadi gini pengobatan COVID itu sebenarnya ditakung pemerintah jadi kalau Anda membawa surat positif COVID hasil swab positif itu menjadi password untuk masuk ke rumah sakit itu mendaharkan free 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 sampai sampai swipe negatif begitu swipe negatif sampai pulang itulah yang di charge nah di charge kalau punya BPJS bisa di cover BPJS sesuai levelnya kalau asuransi ya di cover asuransi atau bayar sendiri tapi bayarnya ketika sudah swab di karti sampai pulang mohon maaf dokter hadipun semua ditanggung pemerintah sampai negatif iya termasuk obat yang mahal itu sudah free tapi yang obat ketiga yang saya sudah COVID negatif itu baru saya di charge semuanya termasuk ada beberapa orang yang saya kenal dia sudah jelas-jelas positif tapi dia tidak mau masuk dia bilang mahal rumah sakit akan ngecas mahal sekali kalau untuk penyembuhan COVID jadi sebenarnya tidak benar ya Dutupi Hadiya harusnya tidak benar jadi salahnya bahwa hasil saya positif kalau karena saya ada beberapa teman mereka mereka sudah saya saya juga ngomong sama Mas Ganjar sama Pak Gu itu kan rumah sakit miliknya pemprov ya jadi dibilangkan ke bosnya saya atau kamar Jangan-jangan yang gratis itu ditanggung pemerintah itu kalau di rumah sakit pemerintah saja kalau rumah sakit swasta enggak gimana sih aturannya itu aturannya berharus semua ada yang belum tahu juga ini jadi mestinya kan memerlukan sosialisasi juga saya enggak ngerti itu saya pun baru tahu ketika saya sakit Sampian dokter jadi mungkin rumah sakit yang sama adik-adik merawat semua 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 berlaku semua itu berlaku semua jadi berlaku semua ya kita dicasnya setelah negatif sekarang tinggal sedari negatif sampai pulang itu berapa hari sampai kita terpulih itu itu aja yang kita harus bayar berita gembira dok ini sudah berapa hari setelah di di swab negatif sampai hari ini sampai hari ini berapa ya sudah ya sudah ini sekarang sudah 10 hari ya 11 hari sudah normal semua kondisi tubuh atau masih ada yang belum normal waktu pulang masih lemas masih aktivitas itu masih lemas saya masih pakai oksigen saya beli beberapa tabung itu tidur pakai oksigen terus habis aktivitas sholat berdiri gitu nyoba ngimami ini sudah batuk-batuk berat selesai pakai oksigen lagi lima hari lima hari lima hari atau enam hari kayak gitu terus empat paling nyaman mulai kemarin mulai hari kelima di rumah saya coba untuk treadmill kuat 20 menit kuat 20 menit masalah pakai oksigen gitu terus besok saya treadmill lagi kuat 30 menit besoknya kuat 40 menit hari ini saya tadi kuat 80 menit tanpa sesek tanpa sesek tanpa batuk sepedaan belum ya itu udah kenapa sepedaan belum ya sepeda belum baru sepeda statis saja di rumah ya dua hari ini saya paling nyaman dua hari lumayan nyaman ini tadi saya ke klinik sudah nyobir sendiri sengaja sengaja saya nyoba sendiri ya pertama pertama mempegang mobil ya gimana oling-oling pie gitu ya harus diganti mobil yang lebih mahal kali klinik tetap buka tapi ya klinik tetap buka dan alhamdulillah itu saya tinggal berapa lama ini kayaknya udah 25 hari omsetnya itu gak turun jangan lupa loh istriku udah lama gak dikirim obat muka dokter seneng saya sampean udah mulai sembuh udah mulai senyum aku waktu sampean kirim waktu dokter hadi pulang gitu ya ke rumah disambut oleh anak waduh saya ikut mau nangis saya alhamdulillah adik udah pulang ke rumah ke istananya yang muka itu alhamdulillah saya saya itu langsung susit syukur itu keluar mobil cuma kan di video gak ada ada videonya tapi gak saya kirim saya langsung susit syukur turun mobil ya kesayangan susit syukur itu ya sudah seneng pokoknya sampe di rumah itu rasanya wah seneng pokoknya seneng dan itu pas dari pulang ke-52 persis saya pulang selamat ulang tahun terima kasih saya memahami dia teristimewa dari Allah saya dipulangkan tepat pada genap umur saya yang ke-52 saya doakan dokter Hadi tetap sukses ya kliniknya tetap rame tetap rame ya produk-produk kulitnya amin saya karena dokter Hadi terus membagikan sebagian rendikinya untuk menolong banyak orang dan hebatnya itu mas sebelum saya kena covid itu kan saya sedekah baju hamzat banyak gitu ya kalau totalnya sampai 4.000 baju hamzat saya sedekahkan 4.000 jadi waktu 4.000 di sedekahkan kemana aja iya kemana aja di sedekahkan 4.000 waktu jadi waktu awal pandemi itu masih langkah-langkahnya baju hamzat itu saya beli kain kain yang spek untuk hamzat dari Bandung habis ratusan juta terus saya masukkan ke konveksi terus jadi terus waktu Surabaya meledak itu saya kirim 1.500 ke sana waktu Surabaya merah itu terus berikutnya saya tawarkan ke grup sejauh seangkatan saya kan teman-teman seangkatan ya sudah banyak jadi kepala ini kepala ini ya mongga harus ya saya kirim-kirim tepatnya kirim-kirim ketika justru saya masuk ke rumah sakit kemarin baru selesai pengiriman semuanya dan waktu itu teman-teman belum ngerti kalau saya sakit mereka ngerti setelah saya masuk jadi jadi totalnya lebih dari 4.000 ya itu ya itulah jadi saya yakin itu menjadi penolong saya saya pulang lagi semoga rezeki sampian tetap bertambah tetap jaga kesehatan doakan saya juga tetap lihat tadi barusan saya swab satu keluarga karena besok kami akan traveling ke Bali dan alhamdulillah semuanya negatif yang penting pakai masker masker kalau bisa masker yang terbaik yang terbagus yang bagus yang baik karena pintu masuk covid itu hidung dan mulut jadi lindungilah hidung dan mulut terus jangan jangan pernah salaman dengan siapapun jangan pernah salaman dengan siapapun itu transfer transfer kuman transfer salaman selalu hand sanitizer saya kadang-kadang orang merapat ngajak foto itu aja yang capek ditolak takut tersinggung kalau foto mungkin pada berdekat kadang-kadang saya yaudah kalau saya nggak bisa nolak saya nggak nahan napas habis itu saya semprot doain saya juga semoga mas dan keluarga sehat selalu jadi semoga perbincangan kita malam ini akan segera kita tayangkan bermanfaat bagi banyak orang saya aja banyak hal yang saya tidak tahu ya dokter hari ya sekali lagi tetap sehat ya terima kasih salam untuk adik saya disana dan apapun akan saya semoga mereka juga makin sehat ya baik terima kasih kita inilah akhir dari teman-teman perbincangan saya dengan adik saya dulu saya itu beliau ini dulu ikut saya seminar entrepreneur yang buka Pak Jokowi waktu itu klinik saya yang buka Pak Jokowi yang meresmikan kliniknya yang buka Pak Jokowi jadi waktu itu Pak Jokowi masih jadi wali kota Solo saya seminar entrepreneur dan salah satu peserta itu Dr. Riladi dan sejak itu dia buka klinik dan langsung terbang tapi saya berikut rezekinya berlimpah karena memang amalnya juga sangat luar biasa semoga ini menjadi inspirasi terima kasih adindaku Dr. Riladi sekarang lagi tetap sehat dan sukses kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya bye bye selamat menikmati